Pemirsa anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Imadi Urip selaku anggota MPR RI kembali turun ke tengah lapisan masyarakat hingga ke pelosok desa. Kali ini wakil rakyat sejuta traktori yang akrab di Sapa MU dimana itu menggaungkan kembali pemahaman empat pilar kebangsaan yang dipusatkan di Balai Banjar Babakan, Desa Mambang, Selemadeg Timur Tabanaga. Ketua DPP PDI Perjuangan yang membidangi pertanian, lingkungan hidup, dan kehutanan itu turun ke bawah bersama anggota DPR di Tabanan Imadi Muskedana alias Mukri dan IUNE di Nugrahagiri untuk memberikan sosialisasi empat pilar kebangsaan. Kegiatan tersebut dihadiri kerama desa adat babakan beserta perbekel Mambang, desa adat Mambang Gede, para pecalang serta para perjuru adat dan dinas sedesa Mambang. Tiga narasumber dihadirkan dari kader lumutan PDI Perjuangan yaitu Igedeswambe, Iwayen Gunadi, dan Inyuman Kartika. Pada kesempatan itu, mantan berdesa adat Mambang Iketut Suparta mengaku bangga dan berbahagia menyambut kehadiran Madi Urib. Menurutnya, kegiatan ini juga bisa membangun kebersamaan masyarakat yang berada di desa untuk lebih memahami nilai-nilai empat pilar kebangsaan. Sosialisasi ini diakui membawa dampak sangat positif bagi masyarakat, khususnya di desa Mambang. Dengan diberikan sosialisasi empat pilar kebangsaan ini oleh Pak Madi Urib, ini sangat membawa dampak yang sangat baik kepada masyarakat banyak babakan desa Mambang di mana empat pilar ini memang sungguh perlu kita pertahankan jadi untuk menjaga daripada kesatuan negara Republik Indonesia. Sementara, tokoh masyarakat Madi Muskedana menilai Madi Urib konsisten menjalankan tugasnya sebagai anggota MPR RI untuk menjabarkan empat pilar kebangsaan. Ia juga beranggapan empat pilar kebangsaan ini sangat penting dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sosial masyarakat sehari-hari. Sebagai kadar PDI Perjuangan, pihaknya juga akan terus mendampingi masyarakat terutama dalam kehidupan sosialnya seperti mewujudkan program bantuan jalan. Beliau sampai dijuluki Bapak sejuta traktor karena kepeduliannya. Karena desa Mambang di Selamedag Timur ini sangat banyak memiliki wilayah infrastruktur di bidang pertanian sehingga akan menjadi sebuah hal yang baik yang kami komunikasikan dengan beliau. Semoga nanti beliau mampu memberikan program-program tamahan lagi untuk kepentingan masyarakat kami khususnya di bidang infrastruktur, di bidang pertanian. Wayan Edi Nugrahagiri selaku ketua PAC PDI Perjuangan Selamedag Timur menyambut positif kegiatan sosialisasi empat pilar kebangsaan yang terus digencarkan Madi Urib. Madi Urib menyebutkan sosialisasi empat pilar kebangsaan ini merupakan tugas dan kewajiban anggota MPRRI di seluruh Indonesia termasuk luar negeri agar warga negara tidak dipengaruhi oleh ideologi lain. Empat pilar kebangsaan ini akan terus digaungkan yakni Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang 1945 sebagai dasar negara, NKRI sebagai bentuk negara, dan Bineka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. Terutama ancaman dari kawak nubu ini. Jadi karena banyak orang mempersoalkan tentang ideologi Pancasila-Peniki dan mau diganti dengan ideologi lain. Terutama mereka-mereka yang aliran keras, radikal, kemudian juga seolah-olah dia sendiri yang paling benar, mempersoalan tentang agama, dengan apa kerobohan-kerobohan yang akan sempir. Nah, ini ancaman buat kita semuanya. Ini cukup serius. Maka itu mari kita bentengi sekarang negara seolah-olah kebangsaan Indonesia ini dengan empat pilar kebangsaan pemimpin. Mande Urip mendegaskan, komitmen bangsa ini harus terus dijaga dan dilindungi dengan kekuatan empat pilar kebangsaan ini. Oleh karena itu, buku empat pilar kebangsaan yang telah dibagikan diharapkan agar bisa dibaca dan dipahami untuk menerapkan nilai-nilai kebangsaan dan bernegara. Diharapkan sosialisasi ini menambah wawasan pemahaman kehidupan berbangsa dan bernegara meskipun hidup di desa.